Anda menyaksikan news update, Ketua Umum PDI Perjuangan akhirnya memberikan mandat kepada Jokowi Dodo untuk maju sebagai Capres 2014. Apa pertimbangan PDIP sehingga memberikan pintu bagi Jokowi untuk menjadi Capres? Kita sudah tersambung dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Maru Arar Sirait. Pak Ara, apa pertimbangan PDIP menyerahkan mandat ini kepada Jokowi? Begini, Mas Rudy ya, terima kasih. Jadi, saya rasa kita memilih wali kota, proses yang sangat panjang. Tentu mempertimbangkan soal ideologinya, soal track recordnya, integritasnya, kapabilitasnya, dan dukungan publik. Apalagi kita memilih seorang calon presiden. Kemudangan yang diberikan kepada Mbak Mega dalam Kongres ya, Kongres itu forum tertinggi partai. Dihadiri 500 pengurus partai di semua kabupaten Indonesia. Dihadiri 33 provinsi pengurus partai di seluruh Indonesia. Tentunya tidak sembarangan ya ribuan kader PDI Perjuangan yang ada di Kongres waktu itu dan jutaan di Indonesia memberikan kepercayaan kepada Mbak Mega. Kalau tidak didasarkan kepada kepercayaan kepada Mbak Mega. Kita percaya kepada Mbak Mega. Karena beliau terbukti selama ini membawa partai kami dalam garis perjuangan bersama dengan rakyat. Dan hari ini sekali lagi Mbak Mega membuktikan. Sesudah dua tahun lalu kita masih ingat pemilihan gubernur Jakarta. Ada yang pikirkan, ada yang usulkan calon lain. Mbak Mega dengan teguh dan pendiri-pendirian yang kuat memutuskan Mas Jokowi. Pada saat awalnya banyak yang berpandangan berbeda. Tapi kemudian akhirnya bisa menang dan bisa melakukan perubahan secara bertahap di Jakarta ini. Begitu juga Mas Ganjar tahun lalu. Surveinya pada saat diputuskan masih sangat rendah. Kemudian bisa menang dan banyak melakukan perubahan di Jawa Tengah. Beda sekarang dengan Mas Jokowi. Mas Jokowi pada saat diputuskan surveinya sangat tinggi. Dan yang paling penting adalah, ya Mas Rudi, jangan sampai pemilihan presiden ini hanya mengganti satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Harus ada perubahan. Apa yang harus berubahan? Ekonomi. Ya, setelah menetapkan Jokowi sebagai capres, apakah capresnya juga sudah dipersiapkan, Pak Arah? Belum. Tapi sudah ada nama-nama yang sudah diinventarisasi, ya? Belum. Belum. Belum bicara soal wapres, belum bicara soal kabinet. Kita hari ini berbicara soal calon presiden dan bagaimana memenangkan pemilu legislatif. Kita yakin, dengan diumumkannya Mas Jokowi, elektibilitas PD Perjuangan 9 April nanti bisa mendapat angka sekitar 35 persen. Kita yakin itu. Ya, Pak Arah, ini meskipun belum ditetapkan, nama Puan Maharani sempat disebut-sebut sebagai cawapres, apakah ini juga dipertimbangkan oleh PDIP? Ya, tentu kita akan menyerahkan kepada Mbak Mega. Ada proses diskusi, ada proses survei. Itu tentunya perlu diberikan suatu waktu, sehingga keputusannya juga bijaksana dan tepat, seperti sekarang Mbak Mega memutuskan Mas Jokowi. Perlu ada waktu jeda untuk memantau, melihat, dan mendalami. Artinya kemungkinan untuk itu masih sangat terbuka ya? Yang penting tadi, Mas Rudi, perubahan ini harus terjadi. Bukan hanya ekonomi yang pertumbuhannya tinggi, tetapi juga pemerataan. Masalah pemeratasan korupsi juga harus terus digencarkan. Masalah menjaga pluralisme juga harus digencarkan. Dan yang paling penting, jangan sampai pemilu ini tidak ada yang membawa manfaat bagi rakyat. Buat apa pemilu presiden, pemilu legislatif, menghabiskan uang banyak tapi tidak ada perubahan? Baik Pak Haran, terima kasih banyak sudah bersama kami. Baik Pak Haran, terima kasih. Terima kasih.